Udah hampir-hampir mendekati lebaran ya Dan mungkin juga tim SEMPAK juga banyak yang bakal balik ke pulang kampung ya Kayak misalkan ke Lampung, Yoga juga dan yang lain-lain Mungkin gue juga ya, cuma kalau misalkan gue Kemungkinan gue bakal mepet banget Rawat cantik pengen gue ajak pulang kampung Oke guys, balik lagi sama gue di Kron CS Tadi SEMON udah pembukaan, tinggal gue yang pembukaan ya guys Oke kali ini kita, gue, 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 gue Sekarang ada di kontrakan SEMON Dan ini kontrakan SEMON bener-bener Kayak apaan tau nih guys, kayak kapal pecanjing Lagi di belakang, ini motor gue sih, model lagi di dalam Dan sekarang kita bakal, ini prepare pasca lebaran ya sih Kita mau apa, pasca lebaran ya bener Jadi kita, oh iya, kaget gue Jadi gini, ini ntar gue bakal cerita panjang di jalan mungkin Cuma gue sekilas aja sedikit Intinya gue bakal bawa 6, eh, 777 777, 666 666 gitu kan, ini bawa 666 nih Terus SEMON bawa lele, lele dari belakang Jadi kita otw itu mau ke Bekasi mau ke temennya Emon oh bukan, bokapnya Emon si Direk mau di towing ke Cilacep guys nanti kita ketemu di Cilacep lagi nanti kita bakal ngobrol banyak banget gak sih, gak banyak banget sih cuman ngobrolan singkat aja mungkin di jalan aja sambungnya ya guys ini cuman bukan doang kita mungkin langsung sambung di jalan aja ya guys ya biar gak terlalu bete, biar gak terlalu gabut karena kalau cuman omongan gue doang pasti orang pada gabut yaudah, susah buru-buru prepare to pay sepatu lah seenggaknya gitu kan ya kan bener aja anjing bener anjing merakas guys, banyak cewek disitu ya kita berburu cewek cantik ya guys jadi tadinya gue pengen bawa aja tapi ya malas lah, mending bawa motor Emon aja orang gue yang nganterin dia enggak, uh bensin gue full, baru gue isi mon padahal belum oke, yaudah guys mungkin kita langsung sambung aja di jalan, bye bye nah, oke guys jadi kita sudah di jalan ini kita sudah ada di tol timur ya sebenernya hidung gue lagi gak enakan nih lagi meler mulu dari kemarin aduh, ayo kemana ini gue berada di depan seaman di belakang gue tadi kita mau nyabungin terkom gak bisa-bisa tapi anjir yang itu sama, tapi aman kan aman kan lah gue kayak iya anjir aget gue, enggak gue tadi bingung juga kan ada mobil kan habis nyelit mobil kan takutnya mobilnya apa di samping gue pas gue nengok udah gak ada makanya gue langsung ke kiri enggak ada persiapan anjir kita mau lewat ramah panjang apa langsung mau lurus aja langsung yaudah tapi itu hampir ini cuy, karena kalau di Kalimalang kan jalankan cuma dua arah doang kan dua jalur doang kan nah, ada orang di tengah-tengah gue enggak-enggah awalnya sebenernya sih udah ngecon ketutupan gitu loh ada-ada motor di tengah ternyata motor pelan-pelan di tengah nih ternyata di depannya dia tuh orang mau masuk ke gang jadinya ngagokin pas ngeram maksud gue tuh gitu gue anjir si Emon gue kaget gue langsung mau ke kiri takutnya soalnya gue habis nyalip mobil takut mobilnya masih di kiri gue kan tentunya aman dan gini coy ini kan sebenernya kan udah hampir-hampir mendekati lebaran ya si Emon ini udah prepare untuk pulang kampung gitu dan mungkin juga tim sempak juga banyak yang bakal balik ke pulang kampung ya kayak misalkan ke yang bagus mungkin ke Lampung juga juga dan yang lain-lain mungkin gue juga ya cuma kalau misalkan gue kemungkinan gue bakal mepet banget dan gue ke rumah bibi gue paling karena emak gue bapak gue pada ke Cilacap jadi gue ikut kesana kalau misalkan pada ke Pemalang gue tetap ke Cilacap entah kenapa gue lebih betah di Cilacap sih serius gak kerasa ya udah lebaran jadi ya gimana sih ya jadi niatnya ini gue jelasin lagi ya jadi niatnya si Emon ini ke rumah bapaknya buat naro motor yang uh celapan tuh beneran motor yang GSX gitu di rumah bapaknya dan mungkin malam ini atau besok ya lambat-lambatnya besok malam itu mungkin udah dibawa ke Cilacap dia motornya di towing karena bapaknya gak mungkin kuat katanya jadinya mending di towing aja katanya si sedangkan Emon mungkin nanti balik di tanggal 20an mungkin pake ninja ini anjay gue sebenernya disuruh bapak gue suruh bareng sama si Emon cuman kalau misalkan gue bareng sama si Emon gue udah tempat si Emon sama aja ter sendiri soalnya masih jauh cuy Cilacapnya si Emon sama Cilacapnya bibi gue tuh masih jauh sekitaran ada ibarat mungkin gini ya biar kan kalau Cikara kan masih Bekasi ya iya gak sih jadi ujung ketemu ujung gitu gue punya gue ujung timur punya si Emon ujung baratnya gitu jadi sama aja kalau dari tempat Emon juga serem apa namanya hutan jadi ini saya mau tadi udah udah sempet ngemodif motor ini emang sengaja buat bener-bener buat balik kampung kayak ngecet pelek lah segala macem lah jadi emang sengaja buat buru-buru biar head down pulang kampung gitu dia padahal nungguin dekal tapi dekalnya belum sampai belum dateng kita kemana sih haa yaudah buru haa yaudah buru harusnya kita ke bawah mungkin ya seorang ngapain ke atas Emon gue udah gak salah baru lewat jalan sini cuy jarang gue main-main ke vokasi maksudnya ke jalur-jalur kota jarang gue nah nanti muter balik juga ya guys ya punya gue juga sebalik kemarin harusnya udah ngecet pelek bareng si Emon ya guys ya cuman karena ya itulah gue kemarin udah ngejelasin gue kan emang pengen ganti dekal dan kemungkinan habis lebaran gitu jadi biar gak terlalu yang namanya gue takutnya gue sekarang gue sekarang ngecet pelek ya dari gue dekal mungkin terus gak cocok gitu ngecet lagi nah biar gak begitu maksud gue jadi sekalian sekalian aja biar gak kedua kali kerja gitu maksudnya perawat cantik padahal pengen gue ajak pulang kampung cuman dia gak libur sih lebaran dia kerja gitu kan gue juga bingung tadinya mau gue mau gue temenin apa enggak ya lebaran disini cuman pas hari lebaran hanya hanya juga dia ternyata kerja jadi gue bingung ya paling gak gue ya sehari dua hari disanalah cuman absen muka doang ke keluarga mungkin ya karena kalau misalkan gue disini juga bingung sama bapak gue udah pada mau pada balik gitu nah mungkin juga gue terakhiran nah gue nyusul di depan ada MT guys gue dulu pengen MT padahal anjir keren MT25 tuh padahal jadi kayak gitu mulut dari tadi perasaan keren pada keren 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 Anjay Kayaknya kita udah jauh semua record guys Teman-teman kecil gue dulu disini Saya mau juga lama gak pakai geseknya Ini vlog-vlog kita ngobrol santuy aja Udah-udah jelek dia pakai motor ini Lu udah agak cocok pakai motor ini anjir Dan gimana buat kalian Kalian pada mudik atau tidak Atau mungkin berdiam diri di sini Atau mungkin kalian pada mudik guys Komen guys Dan mudik kalian pada kemana mudiknya Coba Kalau gue bakal kecil acap sih Ke rumah bibi gue Karena emak bapak gue pada mudiknya kecil acap Karena mereka udah lama gak kesana Padahal gue seringnya kesana Jarang gue ke pemalang Kurang betah gue disana cuy Entah kenapa Nah guys mungkin ini udah mau sampai Ini di tempatnya rumahnya Bokapnya si Emon Mungkin ya Karena udah masuk-masuk ke Perumahan begini Bukan gak tau kita bakal balik jam berapa Karena ini baru sampai jam segini juga Agak telat tuh Ada cewek itu yang di warung Cakep pisah Gulis Gulis Oke guys jadi kita udah sampai Di tempatnya si Emon Ini kita bakal Uh silau banget Iya anjir Gue ngantuk banget tadi Keren udah jalan anjir Moternya kagak ada suaranya Ngantuk banget Sampai kita tadi hampir crash Gara-gara bapak-bapak di tengah-tengah Gue sebenernya udah liat Udah liat Cuman Apa sih ya Gak enggak Kalau ada yang mau nyebrang Gue itu udah ada yang di tengah Cuman dia ngerem ngedada kan Pas lagi nyelip Apa pick up apa ya Iya Nyelip pick up Tiba-tiba lu lusung banget Gitu banget Gue anjir mau ketampak omong gue Anjir sini silobang Ntar dulu muka lu Agak keliatan anjir Sini-sini Sini 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 Saking ngantuknya Tapi ini enak sih Sekarang udah enak Tapi emang dari awalnya juga Ngambil udah masih enak sih ya Masih masih enak Cuman ya Karena kurang terawat doang Orang yang gak Gak hidup motor Pertawa ngambil apa Overhead mulu kan Tapi kalau misalnya dari mesin Masih enak kan ya Cuman Kalau katanya gue Dari apa ya Apa Tarikan Mungkin sama Yamaha Masih enak kan Yamaha Bawahnya kali ya Wah Kalah ini ya Gue udah berapa kali narik Udah kalah Alasannya Netra Selim Soalnya punya si Yoga aja Kalau punya gue Kalau ini bisa Kalau punya si Yoga Belum nyoba lu ya Coba Ini kira-kira bakal diangkut kapan Nah jadi ini mau diangkut Ntar nih Malam ini Kita balik ketemu gak di Cilacap ya Iya gaspin nih Gue gak tau Soalnya gue bakal lama atau gak disana Lama lah Jadi kita nanti Nyari Dari gemus disana Banyak tempat gue guys Ntar gue kalau gue udah pada berangkat Bapak gue udah pada berangkat Gue nginep di kontrakan dulu lah Soalnya Udah mau diambilin semua Biar gak dimalingin sama orang Air udah gak ada Ya udah gas kan Parah ya Paling gue gak kegebokal bawa baju lah Males gue biar Biar balik bareng gue aja bro Kalau gak malu Gue dari tempat lu Kecilacapnya kejauhan mon Gue sendirian Gue balik sama cewek Apalagi lu sama cewek Enggak Dewek-dewek Lu masihnya dewek Oh dewek-dewek Dia bawa motor Gue bawa motor gitu Cewek orang gitu Enggak gue biar gak kelamaan di rumah Manulut tanggal 20 kan 20 Darso 22 23 24 4 hari kali Gue 24 balik kali ya 24 mah udah habis lebaran kan Iya 24 balik ya Kesininya lagi Balik kesininya lagi Iya 30 lah Si angin Bentar bareng Gak masuk kecok Cilacap aja Gue kelamaan kan kerja Gue disini Ya maka disana juga kerja Menghasilkan negera 5 Oh iya bener sih Dulu kan di Ciamis Bukan di Cilacap Jadi tampilan Ini udah dibawa sekarang ini Bentar ini Ya malam ini Terus kita nungguin Atau kita langsung tinggal aja Ya langsung Gak apa-apa Kita nombrol dulu Oke Nanti kita paling ke Stadion Patriot Paling gak ya Oke lagi Setelah mungkin ini perjalanan Tadi kita cuma ngembrol santai doang Sampai sini aja Padahal nyambung intercom Susah ya Mungkin nanti kita Mungkin Kalau misalnya kita nongkrong Kita ada konten Kita bakal upload lagi Dan mungkin cukup Sini aja videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Besar teman-teman kalian Sobat teman-teman kalian Dan jangan lupa juga Tungguin si Emon di Cilacep Dan mungkin gue juga Nanti kita ketemu lagi disana Malah kayak dulu mon Kita naik kuda Sampai jatuh lagi Anjir Udah guys Pokoknya buat kalian Yang mau dikati-hati Dan si Emon juga Semoga ini motornya Sampai di Cilacep Dengan Utuk 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 Gak ada yang copot di jalan Oke lagi setelah Cuk-cuk-cuk Bye